Karir membangun kan udah dibangun dari tahun 80an, berarti ini mungkin udah hampir 40an tahun lah ya, gitu di industri musik gitu. Iya. Nah, apa lagi sih yang pengen dicapai oleh seorang Anggun Cezasmi gitu? Oh, masih banyak, tapi nggak berarti harus di musik. Jadi mungkin sekarang, aku udah nggak mau lagi malah terlalu, aku udah nggak mau bikin album lagi misalnya. Kepinginnya tetap di musik, tapi dalam cara beda. Jadi kayak main musical, atau bikin konser-konser kayak gini, konser tunggal. Tapi nggak kepingin lagi bikin album. Karena buat gue sekarang kalau bikin albumnya, PR-nya tuh banyak banget. Dan mau nggak mau kan aku selalu akan ngebedain dari yang zaman dulu-dulu ya. Pas waktu mulai nyanyi itu kan aku bikin album pertama, Umurnya waktu itu masih 12 tahun, tahun 86. Digarapnya dengan Om Ian Antono. Pada saat itu, musik itu masih bebas. Musik itu masih, yang penting penyanyi itu suaranya bagus. Casingnya, walaupun mukanya kayak gimana nggak masalah. Gitu loh. Kesannya tuh, gue selalu pikir ya. Zaman dulu, yang penting musikalitasnya bagus, suaranya bagus, lagu-lagunya bagus. Orangnya nggak terlalu penting. Kalau sekarang, sekarang tuh PR-nya banyak. Jadi, harus cantik, harus cakep, harus keren. Dan musiknya harus ada, of course. Tapi terus di situ ada lain-lainnya. Harus mau viral, harus bisa entertaining, harus punya followers, harus banyak banget. Jadi, semuanya itu tuh yang banyak hal, banyak elemen yang aku pikir tuh lebih penting dari musiknya sendiri.